Kemenangan Pilpres Pasangan 02 Prabowo-Gibran membuat banyak orang bertanya-tanya bagaimanakah dengan susunan Kabinet Prabowo-Gibran 2024-2029 nanti? Info Militer kali ini akan mencoba menyusun calon kuat susunan Menteri Kabinet Prabowo-Gibran yang diisi oleh para purnawirawan jenderal, politisi, akademisi, praktisi, hingga toko anak muda. Mari kita simak daftar susunan Menteri berikut ini. Kita mulai dari Menteri Koordinator Menteri Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan Calon kuat untuk menduduki posisi ini adalah Prof. Dr. Yusril Isamahendra Beliau adalah seorang advokat, akademisi di bidang hukum tata negara, politikus, dan salah seorang toko pemikir dan intelektual bangsa. Selain itu, Yusril Isamahendra terap kali terlihat mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 kemarin, maka dianggap sangat layak untuk menduduki posisi ini. Kemudian ada Menteri Koordinator bidang preekonomian. Calon kuat untuk menduduki posisi ini akan tetap diduduki oleh Ayrlangga Hartarto. Kenapa? Karena Ketua Umum Partai Golkar yang ke-11 ini merupakan salah satu pendukung dari pasangan 02 Prabowo-Gibran, sehingga dianggap sangat layak untuk menduduki posisi sebagai Menteri Koordinator bidang preekonomian. Selanjutnya ada Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi. Calon kuat untuk menduduki posisi ini adalah Erik Thohir. Dengan latar belakang sebagai pengusaha, pengurus olahraga, dan dermawan Indonesia, diakini Menteri BUMN yang ke-9 yang menjabat sejak tanggal 23 Oktober 2019 ini akan naik menjadi Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi. Selanjutnya ada Menteri Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan atau PMK. Calon kuat untuk menduduki posisi ini adalah Mayor Infantri Purnawirawan Agus Harimurti Yudhoyono. Kenapa demikian? Karena Ketua Umum Partai Demokrat ini merupakan salah satu pendukung pasangan 02 Prabowo-Gibran pada perhelatan Pilpres 2024 kemarin. Selanjutnya kita berpindah pada jajaran Menteri dan Kepala Staff TNI. Kita mulai dari Menteri Sekretaris Negara. Calon kuat untuk menduduki posisi Menteri Sekretaris Negara diakini masih akan dipegang oleh Profesor Dr. Pratikno. Kenapa demikian? Karena banyak berseliweran berita, baik itu di media cetak dan elektronik, bahwa Menteri Pratikno dititipkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Kabinet Prabowo-Gibran 2024 nanti. Selanjutnya untuk Menteri Sekretaris Kabinet. Untuk jabatan ini, diakini Prabowo akan menunjuk orang kepercayaannya yang menjadi calon kuat untuk menduduki posisi ini. Info Militer memasukkan nama Fadlison karena beliau merupakan orang kepercayaan Prabowo dan ikut bersama-sama mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerinrah. Kemudian untuk Kepala Staff Kepresidenan, sama halnya dengan Sekretaris Kabinet. Kepala Staff Kepresidenan, diakini akan diisi pula oleh orang kepercayaan langsung dari Prabowo Subianto. Oleh karenanya, Info Militer memasukkan calon kuat untuk mengisi posisi ini yakni Sufmi Dasko Ahmad. Untuk Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, diakini masih akan dijabat oleh Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian. Karena beliau dianggap sukses ketika memimpin Kementerian Dalam Negeri pada era Jokowi Amin 2019-2024. Untuk posisi Menteri Luar Negeri, calon kuat untuk menduduki posisi ini adalah Ruslan Perkasa Ruslani. Dengan latar belakang yang adalah seorang pengusaha, dan saat ini pula menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, sekaligus menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, maka sangat besar peluang Ruslan Perkasa Ruslani untuk menduduki posisi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Sedangkan untuk Menteri Pertahanan Negara, tentu saja Prabowo Subianto akan lebih memilih rekan sejawatnya, yakni Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsuddin, yang merupakan kolega dekatnya sewaktu di militer. Di samping itu, Safri Samsuddin juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada periode tahun 2010 sampai tahun 2024. Kemudian untuk Menteri Keuangan, untuk posisi ini akan lebih dipertimbangkan untuk memasukkan nama dari kalangan profesional. Dan calon kuat untuk menduduki posisi ini adalah Wakil Menteri Keuangan saat ini, yakni Profesor Suwahasil Nasara. Kemudian untuk posisi Kementerian Hukum dan HAM, pada posisi ini sangat layak untuk mencalonkan Dr. Habibu Rohman SHMH yang merupakan kader Gerinra dan sudah beberapa kali menduduki kursi DPR RI pada Komisi 3. Kementerian ESDM pada posisi ini dianggap layak juga untuk diduduki oleh mantan kader PDI Perjuangan yakni Marwarar Sirait. Dengan latar belakang sebagai seorang pengusaha dan pendukung pasangan Prabowo Gibran, maka sangat diperhitungkan Marwarar Sirait untuk menduduki posisi ini. Menteri Perindustrian pada kursi ini, calon kuat untuk mendudukinya adalah Insinyur Rauf Purnama yang merupakan anggota lagi selatih tahun 2019 dari Partai Gerinra dengan daerah pemilihan Jawa Timur. Beliau cukup kental dengan tulisan-tulisan mengenai perindustrian di media masa. Menteri Perdagangan pada posisi ini, sangat kuat untuk diduduki kembali oleh Sulkir Filih Hasan yang merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan pendukung setiap Prabowo Gibran pada helaran Pilpres kemarin. Untuk Kementerian Pertanian, diyakini masih akan dijabat oleh Menteri Pertanian saat ini, yakni Amran Sulaiman. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi, bahkan Prabowo sendiri, kerap menguji kinerja dari Amran Sulaiman. Kementerian Perhubungan, kandidat kuat untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan adalah General TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Dengan segudang pengalaman dan mantan penerbang pesawat tempur ini, dianggap sangat layak untuk menduduki posisi sebagai Menteri Perhubungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk posisi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diyakini masih akan dipegang dari kalangan profesional, yakni General TNI Purnawirawan Dudung Abdul Rahman. Dengan pengalamannya selama berdinas di TNI Angkatan Darat, maka terhitung sangat mumpuni bagi beliau untuk menjabat posisi ini. Menteri Kelautan Perikanan Untuk jabatan ini, besar peluang akan dijabat oleh kader Gerindra sendiri, yakni Ahmad Risa Patria. Dengan pengalaman sebagai seorang politisi dan mantan wakil gubernur DKI Jakarta, maka sangat dianggap layak bagi Risa Patria untuk menduduki posisi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Kementerian Tenaga Kerja Untuk posisi Menteri Tenaga Kerja, kandidat kuat adalah Nusron Wahid. Dengan pengalaman sebagai anggota DPR RI sejak tahun 2019 dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI, sangat layak Nusron Wahid untuk menduduki posisi sebagai Menaker. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Untuk posisi ini, kandidat kuatnya adalah Bodiman Sujat Miko. Sebagai mantan politisi PDI Perjuangan dan pencetus lahirnya Undang-Undang Desa, maka sangat layak diperhitungkan Budiman Sujat Miko untuk menduduki posisi sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, kandidat kuat untuk menduduki posisi sebagai Menteri PUPR adalah mantan gubernur Jawa Barat yakni Ritwan Kamil. Sebagai seorang arsitek dan mantan gubernur, maka sangat layak diperhitungkan posisi Ritwan Kamil untuk menduduki posisi ini. Menteri Kesehatan Untuk Jabatan Menteri Kesehatan, sangat diperhitungkan nama Dr. Terawan. Sebagai seorang profesional dan mantan Kepala Rumah Sakit RPS Adil Gatot Subroto, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Terawan, sangat diperhitungkan untuk kembali menduduki posisi sebagai Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk Jabatan Mendikbud, posisi Nadi Makarim sangat diperhitungkan untuk menjabat kembali. Sebagai seorang Menteri Muda, Nadi Makarim cukup sukses menakodai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nama Laksama Nama Diateni Purnawirawan Prof. Dr. Insinyur Amarula Oktavia patut diperhitungkan untuk menduduki posisi ini. Sebagai mantan Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia dan saat ini sementara menjabat sebagai Wakil Kepala BRIN, Amarula Oktavia dianggap layak untuk menduduki posisi sebagai Menristek Dikti. Kementerian Sosial Nama Rahayu Saraswati Joyohadi Kusumo patut diperhitungkan untuk menduduki posisi sebagai Menteri Sosial. Sebagai politisi muda dari Partai Gerinra, Rahayu Saraswati Joyohadi Kusumo sangat mumpuni untuk duduk pada posisi ini. Kementerian Agama Untuk duduk sebagai Menteri Agama tentunya harus diambil dari pemeluk mayoritas agama di Indonesia yakni agama Islam. Dan yang patut untuk duduk di tempat ini adalah Kiyai Haji Yakul Koli Kumas yang menjabat sebagai Menteri Agama saat ini dan dianggap sukses membawa ketuduhan bagi kehidupan beragama di Indonesia saat ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Untuk kementerian ini, Grace Natalie Loisa sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan seorang mantan pewara berita dan wartawan dirasa sangat cocok untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kominfo masih sangat layak untuk duduk kembali sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Lagi pula, Ketua Projo ini sewaktu Pilpres kemarin menyatakan dukungan untuk pasangan Prabowo Gibran. Menteri Koperasi dan UKM Dr. Andes Teten Masuki sebagai seorang aktivis dan politisi Indonesia yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UMKM dirasa sangat layak untuk melanjutkan kembali masa jabatannya pada periode 2024 sampai tahun 2029. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperkirakan akan dijabat oleh Irma Natalia Huta Barat yang adalah seorang jurnalis, presenter, aktifis sosial yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komunitas Civil Society Indonesia. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diprediksi akan dijabat oleh mantan anak buah Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan yakni Lieutenant General TNI Purnawirawan Muhammad Herendra yang memiliki segudang pengalaman sewaktu berdinas di TNI Angkatan Darat dan di Kementerian Pertahanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bapenas kemungkinan besar akan dijabat kembali oleh Profesor Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro yang juga merupakan mantan Menteri Riset dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Jokowi Amin dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bapenas pada era pemerintahan Jokowi Yusuf Kala Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional sangat layak untuk menunjuk nama Raja Juliantoni kader muda dari PSI yang juga menjabat sebagai Wamen ATRBN Menteri Badan Usaha Milik Negara Tentu saja Prabowo Subianto akan melirik kaderja sendiri dari Partai Gerindra untuk menjabat posisi ini dan nama Ferry Yuliantono dianggap layak untuk menjabat sebagai Menteri BUMN Menteri Pemuda dan Olahraga Politikus muda asal Partai Golkar yakni Ariobimonandito Ariotejo atau yang lebih dikenal dengan nama Dito Ariotejo bagus juga untuk dikembalikan menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Di samping mewakili milenial beliau juga adalah sosok yang mumpuni pada jabatan tersebut Selanjutnya untuk Panglima TNI tentu saja masih akan dijabat oleh Jenderal TNI Agus Subianto Sedangkan Kepala Staff TNI Angkatan Darat masih akan diteruskan oleh Jenderal TNI Maruli Simajuntak Untuk Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali masih layak untuk menduduki posisi ini Dan yang terakhir Kepala Staff TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo masih bisa dipertahankan sampai dengan masa pensiunnya tiba Sedangkan untuk posisi Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Litsio Sigit Prabowo sampai saat ini menjadi sosok yang tidak tergantikan Itulah dia, predisi calon menteri pada kabinet Prabowo Gibran Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya